Intro Bishim Ha'ab We'ha'ben We'ruah Ha'kudis Elohi Echad Dalam nama Bapak Putra dan Rauh Kudus Tuhan Yang Esra Bapak di sorga, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang indah bagi kami hari ini Karena firman itu menjadi daging lahir di tengah-tengah kami, tinggal di dalam kami Menyapa dan melawat kami, menggembalakan kami yang senantiasa memelihara kami Menuntun kami, membimbing kami, memberkati kami Sehingga kami memiliki damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini Hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan engkau Sebab di dalam engkau kami pasti dibelihara dengan sempurna Karena engkau adalah pemelihara yang kekal Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami Kami ingin meneduhkan hati kami Menenduhkan pikiran kami Kepada otoritas kedaulatan firmanmu Karena firmanmu itulah yang mengandung segenap kebenaran Dan janjimu yang akan kau berikan bagi kami Untuk menjadi milik kami, warisan kami Kekala selama-lamanya Karena rohmu itu sendiri Yang akan mengerjakannya di tengah-tengah ibadah ini Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Salam Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari kitab Mika Pasal yang kelima Ayat 1 sampai ayat 8 Mika pasal 5 Ayat 1 sampai ayat 8 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang pertama Jemaat menjawab ayat yang kedua Dan terus sampai tiba pada ayat 8 Kita membacanya saling sahut bersahutan Mika pasal 5 Ayat 1 sampai ayat 8 Tetapi engkau Hai Bethlehem Ebrata Hai yang terkecil Di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah ada Sejak purba kala Sejak dahulu kala Ayat 2 Maka ia akan bertindak Dan akan menggembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemegahan Nama Adonai Tuhannya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Mereka itu akan mencukur negeri Asur dengan pedang Dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus Mereka akan melepaskan kita dari Asur Dan apabila ia masuk ke negeri kita Dan menginjak daerah kita Bahkan sisa-sisa Yaakub akan ada di antara suku-suku bangsa Di tengah-tengah banyak bangsa Seperti singa di antara binatang-binatang hutan Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba Kemanapun ia pergi Maka ia membanting dan menerkam Sedang tidak ada yang melepaskannya Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Tema Natal di gereja ini Adalah bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil Ada latar belakangnya Kenapa malaikat memberitakan itu Karena orang yang baru lahir Tapi sudah punya pekerjaan Hanya satu Yesus Ya pekerjaannya bagi dia tidak ada yang Mustahil Itu pekerjaannya Tetapi tugasnya intinya Dia adalah Immanuel Tuhan menyapa kita Tuhan bersama kita Tuhan ada di dalam kita Kenapa begitu dasyatnya kata-kata itu Tuhan itu maha suci Maha segala-galanya Dan dia bukan makhluk Dan tidak ada satu pun yang sebanding dengan dia Tidak ada yang bisa menandingi dia Tidak ada yang bisa menyanding dia Maka tidak ada satu makhluk pun Bisa bersama dengan dia Karena dia maha segala-galanya Tapi tiba-tiba Tuhan bisa bersama kita Sebagai ciptaannya Makhluknya Dia halik Bagaimana mungkin bisa bersama Makhluk Sudara Dari situlah Kata Immanuel itu Satu kata yang paling dasyat Dia bisa bersama dengan Kita Dia hadir Dia tinggal Dia merasakan Itu sebabnya dasyatnya luar Biasa Itulah maksudnya Hal yang seperti inilah Kenapa bisa begitu Kenapa bisa begitu Tidak mungkin bisa dilakukan oleh Bapak itu sendiri Tidak bisa juga oleh manusia Untuk mencapai Tuhan yang maha tinggi Tidak mungkin Tapi dia lakukan Karena bagi dia Tidak ada yang Mustahil Itu maksudnya Sudara Itu maksudnya Intinya Karena tidak mungkin Malaikat aja Tidak mungkin tinggal Dengan kita Apalagi halik Mau tinggal Dalam kita Tapi dia bisa tinggal Karena itu Firman itu Egen itu Menjadi Daging Menjadi Daging Menjadi Manu Manusia tinggal Di antara kita Hidup dengan kita Itu Immanuel kembali Sudara Itulah Yohanes menjelaskan Arti Sebagaimana Immanuel Latar belakang Bagaimana Bagi dia Tidak ada yang Mustahil Bacaan kita Tadi dikatakan Hai Bethlehem Kota Ruth Ya Disitu Ruth pasal 1 Ayat 1 Kotanya Naomi Disitu Sudara Ya Itu Bethlehem Disebut Ephrata Padang Gurun Padang Rumput Bukan Padang Gurun Padang Rumput Sudara Hai yang Terkecil Kenapa Dia disebut Yang terkecil Dikatakan Syair Lihyot Be Alfe Yehuda Kata Be Alfe Diterjemahkan Yang terkecil Kenapa demikian Sebetulnya Harfiah Kata Alfe Itu Seribuan Angka Seribuan Kenapa Sudara Karena Pada Waktu itu Aturan Bagi bangsa Israel Kalau Ada Jumlah Kepala Keluarga Seribu Maka Baru Bisa Mengangkat Kepala Suku Ya Sedangkan Ini Tidak Memenuhi Kuota Untuk Seribu Jadi Tidak Bisa Punya Kepala Suku Untuk Mewakili Mereka Dari Bethlehem Karena Itu Mereka Tidak Terhitung Tidak Punya Hak Suara Dianggap Terkecil Terbuang Tidak Punya Apa Kenapa Demikian Karena Bethlehem Sebetulnya Besar Hampir Sama Besarnya Dengan Kana Kana Penuh Dengan Kebun Anggur Ini Padang Rumput Cocok Sekali Buat Perternakan Ya Karena Perternakan Itu Membutuhkan Makanan Yang Banyak Sekali Dan Sehingga Domba Dan Kambingnya Jauh Lebih Banyak Dari Penduduknya Ya Seperti Selandia Baru Ya Sama Halnya Karena Itu Domba Tidak Bisa Dihitung Untuk Mewakili Kepala Suku Walaupun Banyak Ya Itu Maksudnya Supaya Sudara Mengerti Kenapa Bethlehem Disebut Terkecil Daud Pernah Jadi Raja Tapi Tidak Bisa Mengangkat Bethlehem Kenapa Kenapa Penduduknya Tetap Tidak Mencapai Seri Seribu Dari Situ Maksudnya Jadi Tidak Pernah Bisa Duduk Di Senat Yahudi Tidak Bisa Punya Perwakilan Sehingga Tidak Bisa Menyuarakan Suara Mereka Tidak Pernah Didengar Penderitaan Mereka Tidak Ada Yang Tau Itu Bethlehem Dari Dari Kenapa Kota Ini Dipilih Untuk Lahirnya Kristus Kristus Itu Sangat Peduli Dengan Hal-hal Yang Terbuang Terkecil Tidak Dihitung Orang Yang Dianggap Hina Oleh Orang Karena Dia Berhak Dan Punya Kuasa Untuk Mengubah Untuk Mengangkatnya Saudara Perhatikan Saudara Lihat Disini Nanti Sesuatu Kristus Itu Dikatakan Dengan Jelas Sekali Daripadamu Akan Bangkit Bagiku Seorang Yang Akan Apa Tolong Yang Apa Tolong Coba Yang Akan Apa Dimana Jalannya Jadi Kepala Suku Aja Tidak Memenuhi Kuota Kok Sekarang Mau Mama Nah Itulah Tiada Yang Mus Nah Itu Tadi Saudara Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ayat Itu Berkata Jelas Sekali Makanya Bacanya Jangan Tergopo Gopo Saudara Ya Loh Dari Situ Dia Akan Memerintah Loh Gimana Jalannya Gimana Caranya Realitanya Tidak Mungkin Tapi Justru Yang Datang Sanggup Memungkinkan Segala Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kenapa Demikian Dikatakan Disitu Karena Dia Yang Permulaannya Sudah Sejak Perbakala Kaliman Ini Kurang Sudah Ada Sejak Perbakala Oh Begitu Itu Bahasa Indonesia Yang Bagus Saudara Ya Loh Coba Saudara Yang Permulaannya Sudah Sejak Perbakala Itu Apa Saudara Yang Sebetulnya Jadi Tambahin Saja Yang Permulaannya Sudah Ada Sejak Perbakala Baru Ditegaskan Sejak Dahulu Kala Dia Sudah Ada Karena Dia Mengadakan Segala Yang Ada Dia Firman Yang Sehakikat Di Dalam Diri Bapak Sama Agungnya Sama Mulianya Sama Kekalnya Sama Dasyatnya Walaupun Dia disebut Anak Dan Itu Bapak Tidak Ada Konotasi Biologis Bahwa Anak Lebih Rendah Dari Bapak Tidak Ada Itu Itu Prinsip Kekristenan Itu Pengajaran Alkitab Jadi Yesus Tidak Lebih Kecil Dari Bapak Sama Besarnya Sama Agungnya Karena Dia Berada Dalam Dirinya Sebagai Firman Berulang Saya katakan Firman Itu Sudah Ada Dalam Diri Bapak Tidak Diciptakan Sudah Ada Kalau Dia Diciptakan Berarti Sempat Tidak Ada Kalau Tidak Ada Bagaimana Firman Bisa Diciptakan Oleh Firman Jadi Dia Sudah Ada Sama Kekal Prinsipnya Itu Menjadi Manusia Kenapa Demikian Dikatakan Disitu Kita Lanjutkan Dia Lahir Melalui Perempuan Dia Dilahirkan Tapi Tidak Diciptakan Itu Prinsip Lagi Yang Harus Dipegang Ya Karena Dia Merupakan Ilah Ilahi Dia Kekuatan Ilah Ilahi Maka Ia Akan Bertindak Saya Lewat Dulu Dan Akan Mengembalakan Mereka Dalam Tolong sambung Dalam Apa Ya Makanya Saya lebih senang Lihat firman Tuhan Dalam Apa Dalam Dikatakan Menggembalakan Mereka Dalam Kekuatan Tuhan Kekuatan Tuhan B B Ods Adonai B Ods Ods Kalau huruf latinnya Od sama Z Ods Adonai Kekuatan Tuhan Dia mempunyai Apa Kekuatan Tuhan Kekuatan Itu ada Dalam Dirinya Kota Bethlehem Yang Kecil Dia Lahir Disitu Berubah Berubah Buktinya Matius Pasal 2 Ayat 6 Coba kita lihat dulu Kita bersama-sama Matius Pasal 2 Ayat yang Keenam Kita ingin Baca Supaya firman Kita itu Dikuatkan oleh Firman Tuhan Amen Matius Pasal 2 Ayat 6 Dikatakan Hai Engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau Sekali Kali Tolong Sabung Oh Coba ulangi Bukanlah apa Bukanlah apa Dalam Mika apa Yang terkecil Sekarang Yesus lahir Berubah tidak Sudara percaya Ada perubahan Pagi hari ini Ada apa Ada kekuatan Tuhan Sudara percaya Saya kasih contoh Sebentar Saya ini Sejak jadi Kristen Tiap Natal Enggak pernah Pakai topi ini Karena orang anti Jadi saya pakai Saudara Kira-kira Kira-kira Kenapa topi ini Begitu Dibenci Karena topi ini Buat memperingati Lahir siapa Padahal Tidak beda dengan topi Badut kan Karena ada Yesus Menakutkan Menggentarkan Orang Bahkan mereka Takut Imannya Bro Berarti Mereka Percaya Pada Kekuatan Jadi Saudara Kita ini Perlu Disadarkan Oleh orang lain Kita selama ini Biasa-biasa Saja Saking Biasanya Kita tidak Menghargai Orang lain Penuh Ketakutan Coba Kalau topi ini Untuk memperingati Lahirnya siapa Orang Tidak peduli Tapi Apa saja Benda Apapun Yang bersangkut Baut Dengan nama Yesus Menakutkan Dunia Amin Berarti Berarti orang lain Sadar Nama itu Penuh kuat Nah kita Ketinggalan Kita Tidak sadar Jadi Kalau ada Tantangan Sebetulnya Tuhan pakai Untuk menyadarkan Kita Bahwa Nama itu Dasya Nama itu Luar biasa Luar biasa Amin Sudara percaya Nama itu Mengubah kita Pagi ini Yang terkecil Sekali-kali Tidak Terkecil Itu Firman Ya Dan dunia Sudah menyaksikan Yang kecil Model Begirin Kalau Sudara Beli Ini Tidak Lebih dari 25 ribu Sudara Kalau mau Murah Mungkin Beli di Tanah Abang Lebih murah Sudara Padahal Yang jualnya Juga Tidak Natalan Sudara Menghidupi Orang lah Orang lain Tidak Apa Dia harus Jadi Berkat Karena Dunia itu Penuh Ketakutan Ayat Selanjutnya Tuhan Pakai Asur Tuhan Pakai Nimrod Asur Dan Nimrod Itu Pada Zaman Itu Negara Yang Adik Kuasa Kalau Sekarang Berangkali Amerika Dan Tiongkok Dengan Raksasanya Segala-galanya Menakutkan Dunia Tapi Dia Tidak Takut Tuhan Pakai Yang Paling Kuat Untuk Mengepung Yang Kecil Sisa Yaakob Tetap Jadi Singah Dimana Mana Saja Amen Loh Sejarah Dunia Buktikan Sejarah Dunia Membuktikan Bangsa Israel Pilihan Tuhan Itu Tidak Bisa Dilenyapkan Tidak Bisa Itu Membuktikan Bahwa Apa Yang Dikatakan Tuhan Berkuasa Di Tengah Dunia Mau Kita Pagi Ini Mengimani Firman Yang Kita Iman Dia Berkuasa Mengubah Hidupku Mengubah Keadaanku Mengubah Kondisiku Situasiku Ekonomiku Masa Depanku Karirku Sama Dia Bisa Rubah Amen Iman Itu Terjadi Saat Ini Pagi Ini Mari Kita Mengimani Saya Percaya Dia Sanggup Mengubah Keadaan Kita Amen Kita Pulang Kita Memiliki Kuasa Apa Berubah Amen Saudara Oh iya Orang Takut Sekali Hidup Mereka Dalam Kita Hidup Kita Harus Dalam Suka Cita Dan Namai Sejahtera Hanya Om Telolet Om Aja Saya Heran Dihubung Dihubungkan Om Itu Seperti Orang Hindu Oh Telolet Itu Kata Yahweh Dibaca Telolet Saya Kampung Kampung Jepara Sahana Ya Dimasukkan Di Youtube Jadi Trending Topik Saudara Iya Lalu ketakutan Oh ini kita Di Yahudikan Padahal Sehari Hari Mereka Pakai Handphone Orang Yahudi Pakai Facebooknya Orang Yahudi Semua Yahudi Sudah Di Yahudinisasi Kan Tapi Telolet Takut Saudara Loh 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 Kita Tidak Usah Tertawa Maksud Saya Kita Sadar Kita Tidak Boleh Hidup Seperti Itu Tidak Boleh Penuh Curiga Tidak Perlu Ya Silahkan Niat Orang Jahat Tuhan Ku Mampu Mengubah Menjadi Baik Bagi Kau Amen Saudara Menjadi Sebuah Kebaikan Bagi Kita Dari Situ Karena Apa Karena Dikatakan Disini Kekuatan Dia Akan Bertindak Menggembalakan Mereka Saudara Kita Punya Gembala Kita Adalah Orang Yang Tergembalakan Coba Katakan Saya Tergembalakan Sekali lagi Saya Tergembalakan Umat Yang Tergembala Itu Teratur Punya Ahlak Punya Etika Perkataannya Juga Bagus Kalau Serigala Tidak Pernah Tergembalakan Kalau Domba Ter Tergembalakan Amin Saudara Jadi Hiduplah Orang Yang Punya Etika Dari Perkataan Dari Tindak Tanduk Dari Hubungan Sesama Manusia Amin Saudara Oh Iya Tidak Usah Gelisah Disebut Kafir Ya Kenapa Gak Apa Tidak Usah Menuntut Jangan Sebut Itu Gak Apa Saya Disebut Kafir Oleh Orang Yang Mulutnya Tidak Beretika Wah Saya Bersyukur Tidak Masuk Sorga Mereka Gak Apa Apa Di Dunia Sudah Resek Apalagi Di Sorga Loh Iya Satu Sorga Dengan Orang Yang Resek Gak Mau Saya Sorga Oh Iya Jadi Kita Tidak Usah Terlalu Ya Biasanya Kalau Kita Dicap Apapun Itu Akan Menjadi Kekuatan Bagi Kita Amen Oh Iya Kita Menyadari Ya Ukuran Kita Itu Apa Firman Siapa Siapa Yang Mengaku Kita Kristus Karena Itu Jemaat Jadilah Umat Bangsa Ini Yang Digem Balaga Taat Pada Pemimpin Amen Sudara Ya Penua Aturan Punya Etika Ada Sopan Santun Akhlak Katanya Sudara Ya Kita Juga Harus Ber Akhlak Budi Pekerti Baik Dari Situ Letaknya Nah Karnanya Dikatakan Dia Dalam Kemegahan Nama Adonai Tuhan Namanya Itu Yesua Keselamatan Yang Berhubungan Dengan Nama Bapak Di Surga Sehingga Dengan Senantiasa Kemegahan Berarti Ada Suatu Kemenangan Saya Masih Ingat Lagu Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan Oh Amen Sudara Ya Ya Itu Itu Dari Sini Ayat Ada Kemenangan Kemenangan Kita Kemenangan Lahir Batin Ya Sudara Kemenangan Yang Menenangkan Ji 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 Kita Bukan Menang Menangan Ya Kita Punya Kemah Lu Bahasanya Beda Kalau Orang Mau Menang Menangan Silahkan Aja Sudara Kami Tidak Perlu Menang Menangan Kami Punya Kemenangan Itu Beda Sekali Dari Situlah Letak Kekuatan Iman Letak Kekuatan Keyakinan Kepercayaan Pengakuan Kita Kepada Tuhan Karenanya Disitulah Letaknya Ya Dia Akan Tetap Tinggal Dikatakan Mereka Akan Tetap Tinggal Sekarang Iya Tolong Sambung Iya Menjadi Besar Apa Ya Yigdal At At Se Aret Ya Tadi B-Al-V B-Al-V Diterjemahkan Apa Ter Terke Terkecil Sekarang Yigdal Yigdal Coba Ucapkan Yigdal Terba Terbesar Terbesar Apa Sampai Ke ujung Bumi Jadi Jadi dari Terkecil Dirubah Menjadi Terbesar Sudara Mengimani Jangan takut Memulai Sesuatu Dari yang Kecil Usaha Apapun Pekerjaan Apapun Karir Apapun Sudara Iman Bakal Jadi Yigdal Amen B-A-L-V Yigdal B-A-L-V Yigdal Coba Amin Yigdal Itu pakai G Yigdal Terba Terbesar Sampai Ke ujung Bumi Sudara Mengimani Punya Usaha Kecil Tekunin Punya Pekerjaan Kecil Tekunin Jangan cepat Pindah Pindah Sudara Ya Karena Kalau Ditekunin Segala Sesuatu Pasti Ada Ujungnya Ya Kalau Pindah Pindah Ujungnya Kemana Coba Sudara Ya Kalau Ingin Bertumbuh Harus Tertanam Kan Ingin Berbuah Bertumbuh Ingin Diutus Go Pergi Ya Harus Tertanam Kalau Enggak Tertanam Enggak Mungkin Tumbuh Tidak Mungkin Berbuah Jadi Tertanam Di Gereja Tuhan Supaya Bisa Berbuah Kita Percaya 2017 Menyongsong Kita Amen 2016 BLV 2017 Sudara Percaya Yigdal Amen Imane Ya Pulang Dari Itu Menjadi Kekuatan Terus Jadikan Take Line Sudara Supaya Sudara Senantiasa Mengimani Itu 2017 Ini Aku Dikatakan Dengan Jelas Dia Dikatakan Yigdal Ad Asi Arez Besar Sampai Ke Ujung Ujung Bumi Punya Satu Toko Buka Toko Lain Dua Toko Tiga Toko Empat Toko Amen Sudara Oh Ya Satu Usaha Buka Usaha Lagi Usaha Lagi Amen Sudara Iman Itu Terjadi Supaya Kita Pulang Kita Merasakan Ibadahku Punya Berkat Ibadahku Bukan Sekedar Menyembah Gak ada Ujung Pangkalnya Ibadahku Membawa Berkat Kalau Kita Berjumpa Betul Dengan Pribadi Kristus Pasti Ada Perubahan Sudara Mau Berubah Watak Kita Tingkah Laku Kita Karakter Kita Sebagai Suami Berubah Jadi Lebih Kemengasihi Sebagai Istri Jadi Berubah Jadi Lebih Taat Amen Sudara Loh iya Bukan Berubah Lalu Istrinya Berubah Bukan Sudara Ya Berubah Jadi Lebih Baik Gitu Ya Jadi Berubah Berubah Itu Harus Jelas Seperti Lagu Lama Aku Berubah Tunggu Berubah Oh ya Sampai Disitu Aja Ternyata Lagu Lama Lama Masih Lebih Enak Ya Sudara Dari Sudah Sampai Disana Jadi Disitu Ada Sebuah Sesu Sampai Ke Ujung Bumi Dan Dia Menjadi Apa Damai Sejahtera Amin Sudara Dia jadi Apa Damai Sejahtera Katakan Damai Sejahtera Jadilah kita Semua ini Orang yang Bawa Damai Sejahtera Amin Dimana kita Ditempatkan Ada Damai Ada Sejahtera Dalam Kehidupan Dimana Saja Bukan Sumber Kerusuhan Ya Bukan Sumber Kerusakan Ya Segala Sesuatu Itu Penting Sekali Ya Saya Bersyukur Dalam Hal Yang Seperti Itu Karenanya Dikatakan Dengan Tegas Sekali Segala Sesuatu Tangannya Mempunyai Kekuasaan Dia Akan Bertindak Dalam Kekuatan Kemegahan Menjadi Besar Saya Ingin Menyimpulkan Dalam Damai Sejahtera We Kaya Zishalom Ya Ayat Delapan Tanganmu Akan Diangkat Melawan Para Lawanmu Dan Semua Musuhmu Akan Dilenyapkan Sebetulnya Ayat Ini Intinya Begini Tarong Yadha Al Shireha Wehol Al Feha Yitka Fireha Bahasa Ibraninya Bagus Sekali Ya Dikatakan Dengan Tegas Maksudnya Disini Aku Akan Senantiasa Memberi Engkau Kemenangan Jika Hidupmu Ada Lawan Ada Tantangan Ada Rintangan Ada Hambatan Percayalah Aku Selalu Memberikan Kemenangan Jangan Takut Jangan Mundur Katanya Kita Diberkati Pasti Berubah Kok Akan Ada Hambatan Hambatannya Besar Makin Bagus Saya Kasih Contoh Kenapa Daud Menang Lawan Goliat Daud Kecil Goliat Besar Saudara Kalau Melempar Yang Besar Itu Lebih Enak Gak Perlu Keahlian Gak Perlu Latihan Karena Pasti Kena Sambil Mejem Juga Coba Saudara Lempar Bola Ke Tembok Pasti Kena Di Ujung Mana Pasti Kena Nah Itu Jadi Kalau Punya Musuh Punya Tantangan Lebih Besar Doainya Lebih Enak Saudara Kalau Kecil Itu Perlu Keahlian Kecil Kecil Itu Sulit Kan Saudara Nah Itu Hanya Pendeta Yang Boleh Jadi Gak Bapak Kecil Tapi Nyakitin Wah Lebih Sakit Saudara Jadi Lebih Baik Besar Mulai Sekarang Jangan Takut Kalau ada Tantangan Lebih Besar Dalam Hidup Ini Amin Ya Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Dalam Karir Dalam Pendidikan Dalam Tantangannya Besar Hasilnya Pasti Lebih Lebih Besar Gak Mungkin Yang kecil Kecil Dari Situ Letaknya Karena Dikatakan Ayat 8 Jelas Sekali Mari Kita Mengimaninya Ya Tanganmu Akan Diangkat Melawan Para Lawanmu Dan Semua Musuhmu Jadi Yadha Tangan Kita Yadha Bahasanya Bagus Yadha Al-Sareh Ya Tangan 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 Akan Diangkat Ya Kalau Diangkat Berarti Ada Keku 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 Dikatakan Itu We Hall Of Feha Yikareha Jadi Untuk Memberikan Kemenangan 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 Milik Orang Yang Perjaya Ya Kenapa Karena Kita Punya Apa Be Ots Adonai Amin Saudara Jadi Karenanya Tangan Ini Bukan Kita Ingin Berlawan Lawanan Lalu Musuh Musuhan Enggak Saudara Ayat Ayat Kekristen Itu Banyak Ayat Yang Seperti Musuh Musnahkan Ini Tapi Enggak Pernah Ada Satupun Doktrin Mengajar Kita Jihad Gak Gak Saudara Gak Ada Saudara Ayat Ayat Itu Semua Dimengerti Oleh Kita Secara Rohani Batin Bukan Secara Fisik Mentang Mentang Ada Ayat Ini Aku Akan Melawan Kita Bikin Barisan Pembela Kristen Loh Ayat Ini Kan Bisa Dipakai Kan Tapi Gak Bisa Dimengerti Seperti Itu Pasti Ruh Kudus Dalam Hati Kita Mengatakan Salah 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 Padahal Untuk Melawan Ho Banyak Ambon Banyak Batak Banyak Flores Oh Darah Tinggi Semua Itu Tingkat Tinggi Itu Loh Iya Tapi Heran Gak Pernah Ada Barisan Membela Kristen Gak Ada Karena Temanya Semua Perjanjian Lama Hebat Perang 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 Kala Di Perjanjian Baru Kasihilah Musuh Ya Amen Habis Semua Semangat Dan Upaya Untuk Melawan Saudara Ya Harus Mengasihimu Musuh Karena Aku Datang Bukan Bawa Pedang Tapi Bawa Dama Amen Saudara Loh Iya Jadi Lambang Kita Tidak Pakai Pedang Lambangnya Hati Lambangnya Hati Kasih Mari kita Mengimani Seperti itu Mari kita Berdoa Ya Tuhan Ku Rindukan Hadiratku Memenuhi Hatiku Roku Suj Menyembamu Kita bangkit Berdiri Katakan Ya Tuhan Menyembamu Tidak Lama Kemudahanku Ku Lutang Berdiri Baik Sujimu Curah Tanpa Rok Tudusku Terima 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 Tidak 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 Terima Tidak 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 Ya Tuhan, ku hindukan hadiranku Agungi hatimu Raku suju ajang bahu Sia Tuhan, ku hindukan hadiranku Berusaha memenuhi sahil sucimu Juhu ajang bahu kudusmu Kau tak aduhi hatiku Katakan biar hawa Biar hawa kegudahanku Turutlah bahu beri baik sucimu Tuhan, ku hindukan hadiranku Dia adalah kekuatan ilahi Biots Adonai Setiap dia hadir Dia lahir di tempat itu dia mengubahnya Yang terkecil menjadi yang terbesar Mari kita imani Mari kita imani Pribadi yang mengubah ini Jika sungguh-sungguh Natal ini Kita rindu hadirannya Rindu pribadi itu Hadir dalam hidup kita Dalam pribadi kita Pasti ada perubahan Hadir dalam kehidupan Hadir dalam kehidupan kita Mata pencarian ekonomi Di karir pendidikan kita Dia mampu memiliki kuasa mengubahnya Ada kekuatan yang besar Yang dunia ini Sangat takut Jemaat saja katakan Angkat kedua belah tangan kita Ya Tuhan Biar ini menjadi kerinduan kita bersama Katakan lagi ya Tuhan Katakan lagi ya Tuhan Beri kerinduan sungguh dalam hati kita Beri kerinduan sungguh dalam hati kita Sekali lagi Jemaat Katakan ya Tuhan Beri kerinduan sungguh dalam hati kita 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 Lebih pribadi ya Yesus.